Halo teman-teman, kembali lagi bersama MySport. Jadi, hari ini gue ada kata-kata dengan sepatu badminton yang spesial banget dari Lirinya. Nah, ini adalah sepatunya yang digunakan oleh pemain ganda bergerak ataupun ganda canturan asal Jepang, yaitu Tawa Tanami. Nah, buat kalian pencinta badminton, pasti udah gak asing lagi dengan nama tersebut. Dan sepatu ini spesialnya, ini sepatu yang digunakan oleh Tawa Tanami saat ajang balik balik 2020. Jadi, untuk sepatu ini sebenarnya bisa dibilang dibikin banget, karena ini belum ada masuk di pasar Indonesia. Jadi, bisa dibilang, kami buat dapat dari ini, dari kiri, dari kiri. Nah, untuk di bagian kotaknya, dia sebenarnya simpel aja ya. Cuman, untuk sepatu MySport atau sepatu High Ender ini, biasanya kotaknya itu warna hijau. Tapi, kali ini dia buat warna merah. Ini warna jumlah yang warna hijau seperti ini, ya. Nah, tapi dia akan bingung buat warna warna merah. Oke, dan untuk tipenya itu, disini dia selalu ada tipenya. Ataupun kodenya itu AYAP009B ya. Bersambatan dengan D. Dan, disini ada barconnya juga. Oke, ada barconnya. Ya, disini gak ada barcon lagi. Simpel aja. Nah, disini ada kisah LLMD, disingkatan dari Lirinya. Dan, di belakangnya selalu ada sesetat ini. Oke. Nah, sesetatnya itu ada ukuran USA, EUR, dan juga sentimeter. Nah, jadi kalau kalian mau beli sepatu ini, ya kalian bisa cocokin dengan sentimeter yang ada di sesetat ini. Nah, sentimeter yang ada di sesetat ini, ini adalah sentimeter ukuran kaki ya. Bukan ukuran sepatu. Jadi, kalau kalian mau cocokinnya itu, kalian ukur ke kaki kanan sentimeter yang berapa. Kalian cocokin dengan sentimeter yang ada di sini. Oke, langsung aja kita buka sepatunya. Oke, ini langsung kita buka sepatunya ya. Nah, oke. Ini bukanya dari depan ini. Dan buka terus. Terus. Nah, ini udah penampakan sepatunya. Wow, keren, keren, keren. Nah, jadi ini kalian bisa lihat ya. Untuk penampakan sepatunya secara detail ya. Nah, kalian bisa lihat. Ini kita lihat dulu di bagian nenteknya ya. Nah, ini biasa selalu ada nenteknya. Ini ada taftif ya. Teknologi taftif yang di sini itu. Ini taftifnya. Oke. Terus ada carbon fiber part. Kalian bisa lihat di bagian belakang ya. Nah, ini. Ini kalian bisa nampak ya. Ini ada karbonnya. Ya, ini carbon fiber plat. Dan juga ada light foam ya. Light foam ini yang terkenal dari gel falcon ini ya. Sepatu ini. Nah, kalian bisa lihat ya. Ya, yang warna putihnya ini. Empuknya di tulisan lindingnya. Oke. Jadi kalian bisa lihat di bagian uppernya ini ya. Di bagian uppernya ini dia ada lambang linding. Ya, terus ini meshnya mantap banget sih. Warna putihnya juga putihnya keren banget. Ya, dan di sini kalian bisa lihat. Dia kayak tembus gitu ya. Jadi dia nggak terasa panas kalau pakai sepatu ini. Dia agak terasa adem. Oke. Nah, di sini ada carbon fiber platnya. Ini keren sih. Kalau kena cahaya dia agak berkilau. Ya, dan di belakangnya ini menambah design kerennya. Ya, dia ada strip seperti ini. Ada tulisan linding. Ya. Uh, mantap. Ini ada light foamnya. Dia ada tulisan light foam. Oke. Dan di bagian sampingnya juga sama. Nah, ini ada taktifnya. Taktifnya ini dia agak memiliki corak ya. Oke. Nah, untuk uppernya dia simple aja. Dia menggunakan tali sepatu. Terus dia kayak polkadot gitu. Nah, di sini ada lambangnya. Wow. Keren banget. Ini ada linding. Ya. Nah. Oke. Terus untuk bagian tapaknya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat. Ini tapaknya dia warna biru susu gitu ya. Biru susu. Ya. Jadi untuk tapak jirvacum ini sama aja ya. Untuk dari jirvacum pertama sampai yang terbaru ini ya. Semua sama tapaknya. Ya. Nah. Yang ini kayak bahan fiber gitu ya. Fiber. Oke. Nah, ini kita lihat dulu. Untuk bagian dalamnya seperti ini. Ya. Made in China Desain in Pacing. Ya. Ini kodenya IAP009D. Oke. Ops. Nah. Kalau untuk di bagian kirinya selalu ada barcode. Jadi ini kalian bisa cek untuk kasten dari lininya. Oke. Nah. Jadi kita lihat dulu untuk di bagian dalamnya ini. Nah. Bagian dalamnya. Wow. Ops. Ini untuk installnya. Installnya ringan banget. Empuk banget ya. Nah. Gila. Dan bagian dalamnya seperti ini. Oke. 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 Nah. Ini dia tembus langsung ya. Nampak. Jadi dia aden pakenya. Oke. Jadi ini untuk detailnya. Nah. Ini gua mau tes timbang juga. Ya. Karena sepatu ini terkenal ringan dulu. Nah. Jadi ini mau kita tes timbang. Ini gua udah ambil timbangan. Ya. Nah. Kalian bisa lihat. Ini sudah di nol ya. Sudah di nol. Ini. Kita tes timbang. Yang. Hanya 291,4 gram ya. Jadi ini. Sepatu udah ringan banget. Di bawah 300 gram. Jadi itu adalah. Sekiranya penampakan detail dari sepatu ini. Dan ini tadi udah saya jembang. Nah. Cuman bagiannya di nol. Ya. Itu peraturannya. Enggak usah dilakukan lagi. Dan kalau kalian perhatikan. Dari sepatu ini. Sebenarnya. Ini sepertinya mirip dengan. Jervalcon 2.0. Yang sudah pernah saya review. Di video sebelumnya ya. Nah. Cuma bedanya itu. Hanya di tampaknya. Untuk Jervalcon 2.0. Ya. Tampaknya warna piu transparan. Sedangkan. Yang dilulangkan di utawatan api. Warnanya piu. Susu gitu ya. Nah. Cuma hanya beda disitu. Untuk bagian upper. Seluruhnya. Sama. Teknologi juga sama ya. Jadi. Buat kalian. Yang pindah-pindah sepatu ini. Ini. Harganya itu. Kalau di importan. Ini kurus. Sekitar 2.5 juta. Cuma ini. Kita jualnya. Cuma 2.175.000. Jadi. Buat kalian. Yang pindah-pindah sepatu ini. Nanti saya share informasinya. Di deskripsi. Di bawah ini. Oke. Kalian bisa klik. Dan. Untuk warna dari sepatu ini. Cuma hanya ada satu warna. Yang tipe. Yang tipe. Ini tawanan alami ini. Ini suara satu warna. Seperti ini. Oke. Dan. Buat review pindah-pindah ini. Sampai disini dulu. Buat kalian yang belum subscribe. Jangan lupa subscribe. Like. Comment. Dan share video ini. Jangan lupa. Aktifkan lonceng notifikasinya. Supaya kalian tidak lebih banyak. Video video terbaru dari kami. Hei.